Pemprov Sumsel Mediasi Sengketa Tanah Antara Warga dengan PT. Sum Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel, Rabu Siang menggelar rapat audiensi dalam rangka menyelesaikan sengketa lahan antara warga Kebun Talangbulu Tiga Putri Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dengan PT. Sinar Usaha Marga. Dari hasil rapat antara kedua pihak, tidak menemukan kata sepakat. Perwakilan warga berharap permasalahan ini diselesaikan pihak Pemprov Sumatera Selatan. Sebaliknya, pihak PT. Sum akan menempuh jalur hukum secara pidana ataupun perdata. Bertempat di Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, rapat audiensi dalam upaya penyelesaian sengketa lahan antara warga Kebun Talangbulu Tiga Putri Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dengan pihak PT. Sinar Usaha Marga atau PT. Sum digelar Rabu Siang. Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan ini, menghadirkan perwakilan warga yang didampingi LSM Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan atau JPKP. Sementara, pihak PT. Sum tidak dapat hadir, namun sebelumnya telah melayangkan surat nyataan sikap. Dalam audiensi ini, pihak perwakilan warga meminta kejelasan status atas hak kepemilikan tanah PT. Sum dengan luas 1.463.561 meter persegi dengan jumlah 41 sertifikat sesuai dengan surat nomor 37 garis miring Sum trip SLB garis miring 10 garis miring 2020 sekaligus memberikan uang kerohiman atas kerusakan aset dan tanaman warga. Sementara itu, pihak PT. Sum melalui surat pernyataan sikap tidak akan memenuhi tuntutan warga untuk mengganti aset atau uang kerohiman warga dan menyerahkan permasalahan sengketa lahan ini ke pihak yang berwena. Jadi kita sudah berapa kali rapat ya Pak ya, sudah 4 kali rapat dan kami tetap apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sum Matar Selatan. Dalam arti kata, kami tidak akan pernah tinggal diam, kami akan melakukan upaya-upaya lain. Kalaupun PT. Sum tidak hadir di sini, artinya mungkin kami dengan beserta jajaran dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu akan melakukan upaya-upaya yang mungkin ada win-win solusi lain. Dan kami yakin pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui gubernur Sumatera Selatan, Pak Hermanderu, itu mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Intinya kami nanti setelah rapat tadi, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak DLHK untuk melayangkan surat ke gubernur langsung, untuk meminta beliau secara untuk menyelesaikan persoalan ini dan menekan dari pihak PT. Sum untuk hadir di sini, yang pada hakikatnya itu adalah kalaupun mereka itu punya legalitas formal yang jelas. Kami hanya menuntut hak-hak kerohiman saja sebagai kemanusiaan saja, itu saja sih kepentingan kami selaku organisasi JPKP Kota Sumatera Selatan yang menampingi warga. Pemerintah setempat tidak bisa menghadirkan dari PT. Sum tersebut? Apa? Karena kewewenangan sebagai PT, seorang sebagai PT, suatu perusahaan, kok tidak patuh terhadap pemerintah? Kalau saya sebagai para pemerintah, sebagai PT, saya dis PT itu. Berarti tidak dia menjalankan fungsinya, tidak menjalankan keinginan apa yang kita sampaikan. Nanti provinsi tetap akan mendorong yang namanya langkah maju, ya kita akan berhasil dari secara segala pihak, tapi tujuan akhirnya adalah tercapai-tercapai-tercapai-tercapai-tercapai-tercapai-tercapai. Kami seperti yang harapan warga juga tidak akan sampai di sini. Kita akan berupaya mencari solusi-solusi jalan keluar yang jelas. Di resum ini kita berharap ingin berbicara bersama nanti. Untuk itu, ya kita bersama dulu ya. Teruslah rupa yang datang dari JPKP, kami aposiasi, dan kami juga mohon bantuan, terutama data-data yang disampaikan, jadi ada penyeimbang nantinya. Jadi kami tidak mendapatkan data itu cuma sepihak dari perusahaan, dan tidak juga dari JPKP, tapi kita bicara soal fakta, bicara soal fakta, didukung oleh lima adat lembaga. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Meruk TV mengabarkan.